Halo semuanya, balik lagi sama gue, Joshua Adinata, di The Lazy News seperti biasa di akhir minggu. Sebenarnya minggu ini tuh agak sedikit menarik karena kita tuh lagi menyambut yang namanya Dota Pro Circuit, ya enggak. Jadi cukup banyak beritanya di sana dan ada beberapa update terbaru soal persekandal-sekandalan gitu. Dan juga ada beberapa, kita kan lagi nyaksiin juga namanya Champions Berlin, ataupun Turnamen Dunianya Paloran ini. Yang pertama kali akhirnya gamenya mengadakan yang namanya Turnamen Dunia, jadi kita hype juga untuk di sana. Dan ada beberapa, bukan beberapa sih, ada juga beberapa kasus dari Free Fire soal penipuan. Jadi langsung aja kita bahas nih, di yang namanya The Lazy News. Let's begin guys. Oke jadi langsung aja yang pertama ini datang dari Valorant Champions Tour, ya enggak. Kita kan kemarin sempat nonton tuh, yang namanya bisa dibilang press conference, ya enggak. Jadi ada salah satu bisa dibilang jurnalisi upcomer nih, nanya ke si Sejam soal masalah detail dia sendirilah. Nah, terkait dia tuh kan salah satu tim yang tampil bisa dibilang di semua event master dan juga event-event yang bisa dibilang, event-event premiernya Valorant lah. Kayak master dan juga ini, Champions gitu ya enggak. Nah, akhirnya karena jurnalisi upcomer itu nanya hal tersebut, dia minta detail. Tapi berujung, akhirnya sama si Sejam ini ngejelasin soal kekecewaan dia, ataupun komplain sih, lebih ke arah komplain soal masalah prize pool dari Valorant Champions. Yang katanya, dia sendiri tuh ngejelasin gue tuh udah hadir di masternya A, master Renjavik, salah satu master yang mungkin paling berkesan untuk dia. Karena dia adalah salah satu tim, bahkan tim pertama yang berhasil memenangkan turnamen Lania Valorant, yaitu di master Renjavik itu. Dan juga dia adalah tim yang hadir di master Berlin dan kini dia ada di master Champions. Dia sih ngeliatnya mungkin kalau gue nangkapnya dia tuh enggak melihat signifikan banget perubahannya dari segi yang namanya prize pool-nya si VCT Champions Berlin ini. Dia ngekomplain soal masalah itu. Tapi sampai akhirnya, karena komplainnya ini juga, dia akhirnya menerima banyak input dan juga banyak masukan lah dari publik gitu ya enggak. Soal masalah bacot-bacot ini, tapi terus terang aja kalau misalkan Sejam itu, kita tahu dia bisa dibilang adalah salah satu pemain. Yang cukup vokal. Dia adalah salah satu player yang sering bacot gitu ya enggak. Sering bacot di sana sini, di mana-mana. Soal masalah Sinatra juga sih, ingat gue waktu itu. Dia juga sering banget lah buka omongan soal masalah akhirnya Sinatra enggak bakalan join lagi ke Sentinel. Dan kita tahu bisa ngeliat juga sekarang hasilnya kayak apa ya enggak. Masih belum join kemana-mana gitu. Jadi, Sejam adalah salah satu orang yang cukup vokal. Kita tahu lah ya enggak. Untuk masalah ini, udah enggak usah diraguin lagi. Jadi kalau misalkan dia bacot, ya memang Sejam kayaknya orangnya yang memang kayak gitu. Tapi, gue sih nangkep perspektifnya adalah dia adalah salah satu tim yang hadir di semua event premiernya Valorant lah. Jadi, dia bisa ngerasain semua eventnya. Dia tahu juga akhirnya ekosistemnya kayak gimana juga. Tapi yang pasti, mungkin kayaknya dia lupa soal masalah Skin Champions. Skin Champions itu kan yang ada di store sekarang. Kalau lo beli, itu kan 50% pembeliannya bakalan langsung nih ke semua tim yang bisa dibilang lagi bertanding di Valorant Champions Berlin. Jadi, mungkin dia lupa ke arah sana karena lo pasti bakalan dapet duit tambahan tentunya dari Champions Berlin. Gue enggak tahu, pasti playernya kecipratan-kecipratan juga lah ya. Pasti ya dari Sentinel gitu ya enggak. Tapi, mungkin kayaknya dia lupa untuk ngebahas sana juga. Karena bisa dibilang itu adalah salah satu nice move juga dari Riot Games untuk akhirnya melibatkan yang namanya komunitas ke gamenya mereka juga. Jadi, bisa dibilang karena mungkin dia tidak pernah menerapkan art tersebut di league. Dan dia melihat hal ini berhasil di Dota yang berhasil ngumpulin prize pool yang ngeri banget. Jadi, rasanya mungkin adalah itu adalah langkah Riot Games juga untuk akhirnya melibatkan publik ke esportsnya. Melibatkan komunitas ke esportsnya untuk masuklah prize pool. 50-50 nantinya bakalan enggak jadi prize pool mungkin. Tapi, jadi dikasih ke arah timnya. Kayak apa yang punya Dota itu gue lupa lah. Yang beli-beli itu ya batch-batch tim gitu gue lupa namanya. Tapi, yang pasti kayak gitu. Nah, gue harapkan sendiri kalau misalkan dari hal ini segini nih gitu. Gue udah ngebahas yang masalah skin to champions ini. Gue lebih ingin nanti ke depannya kalau misalkan ada hal-hal kayak gini ada yang namanya financial report lah. Yang jelas dari Riot Games karena kita jarang banget nih yang namanya ngeliat kayak gitu ya enggak. Yang namanya financial report soal ini ya enggak. Jadi, gue harapkan untuk hal seperti itu. Jadi, kita tahu nih duitnya kira-kira 50%-nya ini berapa. Jadi, kita kan ada benchmarknya untuk kali pertama ini akhirnya gitu. So, menarik banget lah soal masalah Valorant Champions Berlin ini. Kalau lo dukung siapa, silahkan komen semua tim yang lo dukung di bawah. Tapi, kita tetap ya sebagai SEA Pride gitu ya enggak. Selanjutnya ini agak cukup panjang dan banyak. Ini gue langsung pack-in aja dari berita Dota 2. Gue jadiin satu untuk saat ini. Ini ada update dari Omega Esports. Minggu kemarin gue udah bahas soal masalah dia match fixing. Pemain-pemainnya Omega juga dikeluarin dari slotnya DPC. Diband dari semua event resminya Valve. Dan dia bakatnya waktu itu terakhir update-nya dari dia tuh dia sedang menginvestigasi sendiri soal masalah ini. Akhirnya, apa yang gue katakan di minggu lalu soal masalah gue menunggu update juga dari mereka terkait hasil investigasi mereka sendiri. Itu berbuah manis. Dan ternyata dia mengajukan banding ke Valve untuk timnya yang enggak di-ban tapi semua player-nya aja katanya yang di-ban dari event-nya Valve. Dan Valve akhirnya menyanggupi hal tersebut unik. Kalau misalkan kita ngeliat hal ini ya mungkin ya bisa dibilang Omega Esports di balik layar itu melakukan hal yang terbaik untuk timnya. Pasti dia ngejaga banget soal masalah integritasnya ini bisa dibilang di dalam timnya. Tapi akhirnya kan para player-playernya juga. Dan enggak make sense sih menurut gue kita ngomongin soal masalah Omega Esports yang bisa dibilang sponsornya juga gede. Smart gitu ya. Namanya smart sponsor utamanya. Jadi enggak mungkin player-nya tuh bisa dibilang kurang duitnya. Kalau misalnya gaji udah pasti digaji gitu. Udah pasti gajinya yang terbaik. Karena dia adalah salah satu tim yang bisa dibilang tier atas juga untuk di-seya. Karena kita lihat terakhir dia masuk di DPC Upper Division kan. Jadi enggak busuk gitu timnya. Jadi akhirnya dia mengajukan banding hal tersebut. Mungkin Omega juga akhirnya ya Valve tahu bahwa Omega melakukan yang terbaik di dalam timnya. Tapi memang yang buruk adalah yang busuk ini. Yang cancer itu adalah para player-playernya yang kemarin melakukan match fixing. Jadi gue rasa itu yang dilakukan Valve. Akhirnya mereka ngebuka band-nya dari si Omega. Itu yang langkah yang kira-kira bisa gue terka lah. Yang enggak bener atau enggak bener. Nanti kita coba tahu bagaimana hasil-hasil utamanya gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita ngomongin soal dia balik lagi ke eventnya Valve. Karena untuk saat ini DPC udah mulai. Kemungkinan itu pasti bakalan baliknya di Spring Tours. Dan gue enggak tahu nih dia bakalan isi slot yang mana. Karena make sense-nya kalau kemarin kan. Eh karena make sense-nya. Karena kita tahu kan kalau kemarin itu diisi sama slotnya boom. Dan akhirnya yang ninggalin untuk masalah open qual. Jadi gue rasa Omega Esports nanti bakalan mulai lagi dari open qualifier. Gue enggak tahu. Untuk saat ini belum bener konfirmasi juga. Tapi kemungkinan balik di Spring Tours dan juga open qualifier. Nah lanjut lagi kalau kita ngomongin soal masalah Omega. Kita pindah dulu nih ke si Matumbaman. Kita kan tahu kemarin dia itu pindah ke tim Liquid. Walaupun tim Anda udah enggak di sana. Hei udah di nikma Galaxy gitu. Iya enggak. Tapi Matumbaman ternyata dalam sebuah interview bersama Monster Gaming. Seinget gue itu dia ngomong nih. Soal perkara dia itu yang katanya gagal di TI kemarin. Yang lolos cuma di juara tiga. Dan gagal menjadi pemain yang berhasil dua kali ya. Kalau enggak salah mengangkat Aegis of Champions. Dia sempat yang namanya pengen pensiun lah. Dia udah ngomong ke tim sekret gitu ya. Bro. Mas Pupeng. Mas Nisha. Aku ini pengen pensiun gitu. Setelah katanya dia tuh kalah. Aku tuh pengen pensiun. Tapi dia tuh kayaknya agak sedikit saat itu tuh agak sedikit feeling-feelingnya tuh enggak baik. Untuk yang namanya ngejelasin kalau dia pengen pensiun. Akhirnya dia duduk sebentar. Refleksi. Gue enggak tahu mungkin dia mengembara agak sedikit jauh gitu ya. Untuk merefleksi diri soal. Apakah aku tuh harus pensiun atau enggak? Dan dia memutuskan untuk. Oke I'll do it. One more year katanya. Katanya dia mau main lagi satu tahun. Jadi kita bisa ekspektasikan. Bahwa DPC 2022 ini akan menjadi sisa terakhir. Matumbaman. 2023 tuh kita enggak akan ngeliatan namanya. Matumbaman. Enggak ada tuh. Yang ke TI pakai celana pendek nanti. Kalau misalkan Matumbaman pensiun. Kalaupun ada yang bisa ngegantiin. Enggak ada yang vibesnya tuh kayak Matumbaman. Brewokan pakai topi. Lu tau gak? Kayak tukang. Kayak tukang-tukang luar negeri yang nebang-nebangin pohon. Matumbaman. Ya itu ya. Gue ya kita siap-siap aja. Nanti pengumumannya kayak apa. Dia sih berpikir bahwa. Dia akan satu tahun lagi. Mencoba. Untuk bermain nih. Sama tim liquid nih sekarang. Kita tunggu nih. DPC 2022 mungkin akan menjadi tahun terakhir Matumbaman. Dan 2023 kita enggak akan ngeliat lagi yang namanya Matu. Main. Mungkin dia akan streaming. Gue juga enggak tahu. Mungkin masak gitu ya. Mungkin ya. Motong-motong kayu gue juga enggak tahu. Tapi terakhir itu dari total ini ada yang namanya match fixing lagi sih. Katang dari PSG LJD. Buat lo padanya kemarin sempet bacot soal masalah match fixingnya PSG LJD. Itu. Ya yang Xiao Ed katanya kenapa sih lu tuh gak ngeband Magnus bang. Ini katanya lagi di investigasi sekarang. Dan lagi di suspend juga masalah si Xiao Ed ini. Yang akhirnya di suspend sama PSG LJD selama 30 hari. Dan PSG LJD sedang menerjunkan yang namanya investigasi. Dan juga seinget gue dia tuh minta terus site dicepetin. Ataupun rekaman suara dan juga video. Ataupun beberapa footage lah. Yang resmi dari Valve untuk membantu dia juga soal masalah. Investigasi match fixing dan juga bettingnya ini. Karena kan kemarin kan setelah TI kan sempet rame-rame. Katanya. Dari mantan istrinya Xiao Ed ini. Ada beberapa bocoran soal dia match fixing. Pecah. Kalau beneran. Ini akan jadi sejarah yang akan sangat-sangat luar biasa ya. Soal si Xiao Ed ini. Jadi kita tungguin aja nih. Soal PSG.LGD ini. Yang nanti bakalan. Mungkin ngerilis setelah 30 hari suspend. Gue sih nangkep aja ya. Kenapa di suspend. Kalau misalkan. Nih si Xiao Ed lagi nge-coach. Coba bayangin. Lagi nge-coach. Di DPC. Lagi main. Lagi nge-coach. Tiba-tiba. Ada pengumumannya beneran match fixing. Hmm pecah banget. Makanya di suspend dulu nih. Biar orang-orang tuh pada kalem. Jadi kita tungguin soal masalah si Xiao Ed ini. Apakah dia beneran match fixing. Akhirnya ada langkah resmi. Yang konkret dilakukan oleh PSG.LGD. Ataupun PALP. Soal masalah ini. Lanjut ini dari CSGO ya. Gue mau ngasih sebuah kabar. Buat pada fans Na'vi. Mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat cemerlang. Untuk tim lu ya. Para Simple Pride gitu ya. Para Na'vi Nation. Gue gak tau nama ininya apa ya. Nga Na'vi apa lah. Nama hashtagnya. Biasa-biasa hashtag-hashtag kemenangan gitu ya. Ataupun FIFA Na'vi. Gue juga gak tau. Tapi yang pasti. Na'vi adalah menjadi tim CSGO. Yang berhasil mencetak rekod. Bahwa tahun tersukses dengan pendapatan terbanyak. Kurang lebih sekitar 3.775.000 sekian dolar. Seinget gue. Dan itu ngalahin rekornya Astralis. Dan ini cuma 15 turnamen. Dan Astralis itu 3,6 juta sekian dolar. Itu 20 turnamen. Memang. Tahun 2020, 2021, 2021, 2021, lebih banyak event-event yang di-cancel. Dan menjadi tahun yang sangat cemerlang untuk Na'vi. Menang yang namanya major. Simple ya. Itu. Setiap kali Na'vi menang digeser MVP-nya dia. Gak ada yang lain. Memang bener-bener ngeri banget. Simple. Tapi yang pasti ada beberapa turnamen yang bisa dibilang kontribusinya besar untuk Na'vi. Ini yang bakalan gue bacain. Itu ada Blast Premier Global Evidence ya. Kurang lebih ada 600.000 USD di 2020. Terus ada Dream Hackmaster Spring. 100.000 USD di 2021. Terus ada IEM Call Launch 2021. Ya ada 400.000 USD di 2021. Intel Grand Slam Season 3. 1 juta dolar. Ya di USD juga tentunya. Dan PGL Major Stockholm 2021 di 1 juta dolar. Dan Blast Premier Fall Final 2021. Yang kemarin dia baru menang ya. Yang MVP-nya siapa? Simple. Itu berhasil 225.000 USD. Luar biasa. Semoga Na'vi era ini ya bertahan lama untuk yang namanya Na'vi era. Karena Astralis ya udah bukan eranya lagi. Dan kita menyambut eranya Na'vi. Mungkin saatnya gue beli jersey. Kalau ada yang mau beli bareng. Ayo gak apa-apa. Nah ini dia nih. Terakhir ini. Ini dia. Yang namanya kasus pelecehan seksual. Di Free Fire. Di Free Fire. Jadi gue tadi lagi baca-baca berita e-sport. Ada nyelip satu. Kasus pelecehan seksual tersangkanya sudah ketangkut. Jadi ini modusnya nih ngeri nih coy. Jadi lu misalkan player Free Fire. Terus ada om-om yang nge-chat lu coba. Dek mau gak om kasih yang namanya diamond? Eh gak. Mau gak yang kasih namanya diamond? Eh mau dong aku mau diamond. Dan akhirnya dimintain nomor HPnya. Modusnya kurang lebih seperti itu. Dan langsung ya. Kalau anda mau diamond. Kirim dong foto-foto dan video-video. Yang setelah diselidiki itu adalah foto-foto dan video anak kecil. Dan range umurnya itu diketahui dari umur 9 sampai 17. Dan pelakunya itu kurang lebih umur 20 sekian lah gitu. Ngeri memang ya. Jadi saran aja buat lu pada yang punya adek. Mungkin ataupun ada seorang bunda dan ayah yang lagi nonton. Tolong. Ini bukan salah gamenya. Gamenya gak ngapa-ngapain. Jadi lebih berharap kepada anda aja yang melakukan sex education. Kepada anak-anak mungkin ataupun keponakan. Ataupun anak dari istri anda. Ataupun anak dari siapa gitu ya. Lebih diarahkan untuk yang namanya mengerti soal masalah itu. Karena tidak boleh yang seperti-seperti itu. Dan juga diawasi. Karena ini ya tentunya lepas pengawasan juga pasti ya. Sampai bisa yang namanya begitu-begitu. Tapi ya pasti korbannya udah ketangkep. Gue sih gak bisa ngebayangin. Mungkin ada lebih banyak lagi yang gak ketangkep. So, bukan itu juga. Jadi dari kitanya juga harus aware masalah hal tersebut sih. Karena base gamenya juga ya kita tahu gamenya banyaknya yang main anak kecil. So, mungkin anak-anak kecilnya sudah bisa mulai diawasi untuk hal tersebut. Karena sudah ada study case-nya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari sini lah. Itu aja ya untuk masalah Free Fire ini. Jadi gimana menurut lu soal lazy news hari ini? Jangan lupa juga komen di bawah pendapat lu semua. Soal apa yang udah gue sampein tadi. Pendapat gue juga. Jadi kita bisa saling ngobrol gitu ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalo lo suka konten gue kali ini. Kalo misalkan lo tuh dapetnya lazy news tuh cuma di akhir minggu. Dan lo pengen dapetin aku mau dapet tiap hari. Follow di Instagram. Ada di at thelazysports. Dan kalo lo mau ikutin kehidupan pribadi gue. Lo bisa follow gue di at joshuahadinata.ca. So, see you soon guys. Joshua sign in out. Keep lazy and stay competitive. Sampai ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. And bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax Sampai ketemu lagi di konten-konten gue.